Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang ya para pacuang-cuang Gimana kabar kalian di siang hari ini Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya Dan saya doakan sukses semua nih buat kalian Amin, mantap jiwa ya Dan buat teman-teman semua ya Buat rekan-rekan semua Tetap setanggir kopi harus selalu ada Buat menemani kesempatan kali ini teman-teman Untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency Yang dimana kalau kita lihat Market cap secara globalnya ya teman-teman ya Dia berada di area 1,33 triliun teman-teman Dengan persentasi kenaikan 0,55% Dan untuk bitcoin dominance masih di level 51,8%an teman-teman ya Untuk index value ketakutan yang ketamakan disini Masih sama ya belum ada peningkatan dan gak ada penurunan juga Ya masih di level 73 Untuk bitcoin bisa kalian lihat sendiri ya Di area 35 ribuan Terus disini untuk altcoin masih terpantau Masih banyak yang dalam rekondisi retracement atau koreksi ya teman-teman Oke Gak usah panjang lebar teman-teman Disini ada sedikit informasi yang mungkin ya teman-teman harus Hati-hati juga ya Karena saya sudah sering bilang Kalau kalian udah merasa cuan dan cuannya cukup lumayan gitu ya kan Langkah baiknya untuk taking profit teman-teman Karena setiap kenaikan pasti akan ada penurunan Nah kali ini informasi sedikit ya teman-teman tentang Persentase harga daripada cardano yang kemungkinan besar Ya kemungkinan loh ya kemungkinannya Akan ada yang namanya penurunan dulu teman-teman seperti itu ya Jadi kalau kita lihat cardano Cardano saat ini berada di kepala 35an teman-teman dengan Persentase dalam 24 jam terakhir Itu mengalami 2,43 persen penurunan Tapi dalam satu minggu terakhir ini Kenaikannya cukup signifikan Sekitar 20 persenan teman-teman Mantap jiwa ya Jadi langsung saja kita bahas ya Nah jadi disini teman-teman Analis veteran mengidentifikasikan sinyal jual cardano di TD sequential Nah kemungkinan besar teman-teman ya Dari pakar analis ini teman-teman mengatakan bahwasannya cardano nih Akan terjadi yang namanya penurunan dulu Atau aksi jual dengan jumlah besar gitu ya kan Nah jadi cardano ada mungkin berada di ambang penurunan harga Karena analis pasar terkemuka Ali Marks Memproyeksikan pengujian ulang di level kepala 3 Setelah konfirmasi sinyal jual dari indikator TD sequential Nah kemungkinan besar teman-teman Cardano ini akan menguji ulang level-level kepala 3 Berarti kan saat ini berada di kepala 35 Nah kemungkinan besar akan berada di kaloria kepala 30an teman-teman Oke jadi sebelum kita bahas lebih jauh lagi Langkah baiknya kita cocokkan dulu melalui trading view Kita lihat daripada real chart cardano ya Nah kalau kita lihat bersama-sama teman-teman Untuk real chart daripada cardano ya teman-teman Seperti yang kita gambarkan waktu itu ya Kita sudah pernah gambar lens yang berwarna hijau ini ya Dan tersentuh ya dan tersentuh teman-teman Dan ketika nyentuh di level lens hijau kepala 37an lah ya Dia terjadi yang namanya rejection Yaitu 2 hari yang lalu ya teman-teman Dia menyentuh di level itu dan terjadi rejection kembali Karena memang level tersebut adalah level yang cukup kuat ya Untuk memantulkan harga jiba Kembali sedikit koreksi Nah kali ini teman-teman Tadi di beda disikan kan bisa sampai kepala level 3 ya kan Kepala 3 Nah kalau kita garis dengan Fibo teman-teman ya Bentar kita cari Fibo Nah kita coba gariskan dengan Fibo seperti ini teman-teman ya Kita gariskan Dimana level kepala 3 nya gitu ya kan Nah kepala 3 teman-teman itu masuk di zona likuibrium ya Likuibrium antara 0,5 sampai di level 0,61 Yaitu di area sini tengah-tengahnya yaitu di area yang namanya rally base rally Nah jadi ini ada potensi juga nih buat kembali Nah seperti itu teman-teman ya Kalau kita lihat bersama-sama Oke kita marking dulu Akankah Cardano memang benar-benar bisa kembali ke level sini Ya kita lihat saja teman-teman ya Nah ini ya Oke kita beri tanda seperti ini Nah biar enak teman-teman Nah kita hapus dulu untuk Fibo nya Nah seperti ini teman-teman Nah kemungkinan besar si Cardano bakal retrash menit Atau turun dulu nih sampai di level Sini ya di level kepala ini 31 Nah 38.3 sampai di level sini teman-teman ya Di level 30.25an Itu adalah area likuibrium yang dimana memang itu golden zone nya Untuk melakukan pantulan lagi ke atas ya setelah ada kenaikan Nah buat teman-teman semua yang memang notabene nya udah dapet cuan Yang gak ada salahnya Kalau kalian taking profit dulu kan lumayan ya kan Nah ketika turun sampai level kepala 3 Ya kita bisa masuk lagi gitu teman-teman ya Itu dari analis ya Melihat kemarin aksi jual daripada Cardano juga cukup tinggi ya Walaupun ada perlawanan dari buyer juga Tapi masih didominasi dengan seller gitu teman-teman ya Nah kita kembali lagi ke sini teman-teman Kalau kita lihat bersama-sama ya kan Indikator T.D.Squad adalah alat untuk mengidentifikasi potensi pembalikan trend Atau lanjutan trend harga saat ini Memanfaatkan serangkaian harga dan memberikan sinyal pada kondisi tertentu Membantu pelaku pasar membuat keputusan tentang membeli atau menjual aset Nah perjalanan roller coaster Cardano dalam analis terbaru Ali mengatakan bahwa indikator T.D.Squad telah memberikan sinyal jual pada daily chart Nah jadi kita tadi kan ambil time frame-nya juga time frame daily ya teman-teman Dan kita ukur pakai Fibo pun zona yang dikatakan oleh Ali ini ya Ini juga masuk dari zona liquidium atau golden zone-nya daripada si Cardano ketika memang dia mau turun Dan area itu bisa memicu untuk terjadi pantulan harga daripada Cardano Ingat ya kita ambil datanya dari time frame daily berarti bukan sehari dua hari bisa kelar Mungkin bisa sampai mingguan teman-teman baru tercapai ya seperti itu Nah jadi kalau kita lihat kasusnya sinyal jual muncul ini di tengah hambatan baru-baru ini menuju trend naik Yang telah menyebabkan penurunan indikator sebesar 26% yang mengecewakan Nah kalau kita lihat disini teman-teman gambarnya pun sama ya di area kepala tiga Yaitu di area rally base rally-nya teman-teman yang dimana ini 0.9% naik lagi Nah kemungkinan bisa sampai di area rally base rally tapi harapan saya tidak sampai ya Nah perlu disebutkan bahwa saat tersebut pada dalam performa yang mengesankan yang dimulai pada 19 Oktober Cardano telah turun dari level 24-20 pada 18 Oktober sebelum melakukan comeback sebesar-besaran ini Namun sejak 18 Oktober Cardano telah mempersiapkan sebesar 42,5% menutup semua kerugian dari Juli hingga akhir Oktober TVL juga mengalami peningkatan Nah sebenarnya kalau untuk Cardano teman-teman ya Nggak perlu dikhawatirkan juga untuk kinerja daripada Cardano Cardano juga sudah teruji juga ya dengan fundamental dengan apapun yang sudah dicapai oleh Cardano Ingat Cardano juga punya kontrak pintar teman-teman yang dimana Kontrak besar pintar tersebut juga bisa menarik menggait banyak aset masuk gitu teman-teman Jadi mantap jiwa juga dan disini banyak yang mempercayai bahwasannya Blockchain daripada Cardano ini akan menjadi blockchain generasi ketiga yang cukup mantap jiwa Seperti itu ingat Orang di belakang Cardano bukan orang sembarangan Jadi buat kita semua ya walaupun harga koreksi Ya tetap teman-teman ya santai saja nikmati prosesnya gitu ya kan Atau semua aset juga mengalami koreksi ya Jadi buat teman-teman semua tetap semangat dan selalu kurangi sambat Salam cuan